5 menit ya, biar adil 1, 2, 3, 4, 5 5 menit ya 1, 2, 3, 4, 5 5 menit, angkat kita lihat sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani, alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kali ini kita akan membahas tanaman dan juga penggunaan arang pada media tanam yang mana ada salah satu channel yang sangat berhentas penggunaan arang pada media tanam sahabat ya nah sahabat tani, hari ini juga alhamdulillah bertempatan dengan tanggal 17 hija yang mana hari ini kita merayakan kiri raya keruban sahabat ya ini juga berhubungan dengan sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaih salam sahabat ya yang mana kita memang sebagai manusia harus berkorban nah termasuk admin ya admin hari ini ini sudah mendapatkan hujatan dari anggota Facebook sahabat ya yang mana di grup itu admin dibully katanya bisa menimbulkan perpecahan tapi kalau akun dari The Jungle TV ini dibiarkan justru ini akan menyesatkan nah jadi kita harus berkorban kalau kita punya ilmu kita korbankan ilmu kita untuk meluruskan apabila ada penyesatan-penyesatan ya dalam hal ini kita penyesatan dalam ilmu pertanian sahabat ya yang mana arang itu kan sudah jelas ya Pak Nasih Widya Yuwono yang mana dia itu adalah dosen UGM ya dia sudah menganjutan untuk menggunakan arang dan faktanya memang admin sudah merasakan sendiri ya jadi tanaman itu lebih sehat ya apabila media tanamnya menggunakan arang dan faktanya memang benar arang ini tidak mengambat pertumbuhan itu malah naik sahabat ya nah supaya perkataan admin ini tidak menjadi fitnah kita dengarkan pernyataan dari admin The Jungle TV yang sangat tidak menganjurkan penggunaan arang pada media tanam selamat menyaksikan ini kasih dua saja nah ingat kawan-kawan ketika banyak arang jangan gunakan buang saja jadi arang ini sebenarnya prank kawan-kawan tidak bagus untuk tanaman ketika banyak arang jangan gunakan buang saja jadi arang ini sebenarnya prank kawan-kawan tidak bagus untuk tanaman ketika banyak arang Jangan gunakan Buang saja Jadi arang ini sebenarnya Prank kawan-kawan Tidak bagus untuk tanaman Karena apa? Karena arang itu akan mencegah akar Untuk menancap jauh ke bawah Jadi ketika ada arang di media tanam kita Akar itu akan Tumbuh di atasnya Tidak akan menembus Jadi perakarannya kurang kuat Nah sahabat Ini akar ya Ini malah bagus Karena ada arang di sini Nah ini arang tanah Arang tanah, arang kayu Kita gunakan arang daun juga Pada media tanam kita Nah ini Seperti ini Akarnya malah tidak terganggu sama sekali Malah jauh Ini buktinya Kita lihat fakta-fakta di lapangan Nah ini akar nih Akar tetap jalan Walaupun banyak arang Nah ini Ini arang nih Kita lihat faktanya Nah ini Bambu-bambu Sepotong-sepotong seperti ini Ini Arang-arang bambu Seperti ini Ini bagus ini sahabat Nanti mikroba Kesini dia Nempel di sini dia Terutama jamur glio Ya Triko glio Nanti Menempel ke sini sahabat Nah fakta lainnya sahabat ya Kalau misalkan arang Menghambat pertumbuhan Bisa teman-teman lihat Ini Tomat bisa tinggi seperti ini Ini artinya Akarnya Bebas ya Bergerak kemana-mana Sahabat ya Kemudian contoh sederhananya ini Sahabat ya Ini rumput Tapi subur banget Ya Padahal ini Medianya Pake arang Sahabat ya Ini bibitua Tapi Subur Sahabat ya Bisa teman-teman lihat Ini medianya pake arang Sahabat Buahnya dobel lagi Sahabat Lihat Ini pake POC ya Nah ini fakta POC Pada tanaman Nih The Jungle TV Bibitua aja Bisa bertunas Seperti ini Tunasnya Membentuk Cabang Dan cabangnya Berbuah Nah ini Ini faktanya nih The Jungle TV ya Seperti ini Fakta arang Dan fakta POC Ya Nih ya Ini yang rubuh nih The Jungle TV Ini Bibitnya rubuh Tapi Tumbuh tunas baru Dan tunas barunya Bercabang Dan cabangnya Menghasilkan buah Ya Ini fakta nih The Jungle TV ya Ini bukan Bukan teori-teori Nih lihat Tuh ya Kita gak main Teori aja ya Main fakta Nih kan Bisa Bisa Dilihat ya Tuh ya Ini batangnya Ini bibitnya Tadinya nih Rubuh Bertunas lah dia Kesini Nah Sekarang Berbunga Nah Seperti ini ya Ini Pakai arang Dan Pakai POC Juga Jakabak Terutama ya Rumen Kambing juga Masuk kesini Nah Ini juga Ini dari Tunas ya Kalau yang aslinya Mah Ini Ini yang aslinya nih Ini yang tunasnya ya Nah Ini juga nih Lihat Ya Seperti ini Pakta POC ya Ini pakta POC Pada tanaman Dan Pakta arang juga Sahabat ya Seperti ini Faktanya Nah Untuk selanjutnya Sahabat Sebelum ke Pembuktian Kita akan Bahas Arang ya Nah Arang ini Memang benar Kalau Ditabur Di lahan Langsung ya Tanpa Diisi dengan Mikroba Ini memang Bisa menyerap Pupuk yang Sudah kita Kasih Ya Jadi Sebaiknya Penggunaan Arang ini Kita cas dulu ya Kita rendam dulu Dengan mikroorganisme Contohnya Dengan Pupuk organik Cair ya Kalau kita Dengan Jakabak ya Karena kita Pengguna POC Jakabak Bisa direndam dengan Air Jakabak Seperti ini Sebelum ditabur Ke lahan Sahabat ya Dan perlu juga Teman-teman Tambahkan lindi Kalau punya lindi Kalau tidak punya lindi Bisa ganti dengan PSB lindinya Sahabat ya Nah Seperti ini Ini contoh Mikroba Yang akan Menyuburkan Lahan kita Selain arang Kita perlu Mikroorganisme Sahabat ya Sebelum ditabur Arang ini Sebaiknya Dibuat Pupuk kompos Dulu Arang Campur Kompos Kemudian Campur Bahan-bahan Lain Misalnya Serbuk gergaji Atau Dedaunan Lapuk Atau Kohe Misalnya Kohe kambing Atau kohe sapi Atau kohe ayam Sahabat ya Nah Kemudian Setelah Dicampur Semuanya Teman-teman Siram dengan Pupuk organik Cair Baik PSB Lindi Ataupun Pupuk organik Cair Misal dengan Air jakaba Atau Pupuk organik Cair Yang lainnya Sahabat ya Misal kita Masukkan Arang Satu gelas Kesini Kemudian Kita isi Dengan Tanah Satu gelas Misalnya Nah ini Kita isi Dengan Tanah Misalkan Satu gelas Sahabat ya Ataupun Kompos Nah Karena Di The Jungle TV Juga Menggunakan Abu Kita Juga Tetap Menggunakan Abu Cuma Kita Nanti Bandingkan Yang Pakai Abu Saja Atau Yang Dicampur Dengan Arang Yang Lebih Baik Sahabat ya Kita Akan Berktikan Disini Nah ini Abu Sahabat ya The Jungle TV Juga Memang Menggunakan Abu Sekarang Kita Bandingkan Abu Tanah Dan Arang Dibanding Dengan Tanah Dan Abu Saja Nah Misalkan Ini Media Tanam Yang Dianjurkan Oleh The Jungle TV Sahabat ya Kita Kasih Tanah Satu Gelas Kemudian Kita Kasih Abu Satu Gelas Pada Media Tanam The Jungle TV Misalnya Misalkan Media Tanam Kita Kesiram Air Hujan Satu Gelas Sahabat ya Ini Penuh 200ml Misal Media Tanam Kita Kesiram Air Hujan Kita Hitung 5 menit Biar adil 1 2 3 4 5 5 menit Ada Berapa Airnya Ini Air 5 menit Sekarang kita Coba yang Media tanam The Jungle TV Misal Di depan Ini Media Tanam Yang Dianjurkan Oleh The Jungle TV Kita Kasih Air Hujan Satu Gelas Misalnya Kita Kasih Air Hujan Satu Gelas Kita Hitung Mulai 5 Menit 1 2 3 4 5 5 5 Menit Angkat Kita Lihat Sekarang Ini Ini Fakta Ini Fakta Ini Yang Versi The Jungle TV Ini Yang Versi Trivio Bisa Kita Lihat Daya Serap Air Di Media Tanam Kita Lebih Tinggi Ya Karena Air Lebih Sedikit Ya Artinya Yang Ini Kurang Dalam Penyerapan Air Yang Ini Bagus Dalam Penyerapan Air Yang Pakai Arang Sehingga Air Hujan Misalkan Air Hujan Ya Itu Sedikit Yang Kebuang Ya Jadi Terserap Oleh Arang Sahabat Ya Nah Inilah Hutan Yang Sebenarnya Jadi Hutan Itu Tidak Membuang Semua Air Ke Laut Ya Mereka Serap Nah Inilah Konsep Hutan Yang Sebenarnya Jadi Konsep Hutan Yang Sebenarnya Itu Memang Benar Pak Nasih Widia Yuwono Ya Yang Menerapkan Arang Pada media Tanam Nah Kalau Untuk Yang Ini Hutan Yang Tidak Tau Kita Ini Sumbernya Dari Mana Yang Hanya Abu Dan Tanah Saja Kita Tidak Tau Sumbernya Ini Dari Mana Tapi Untuk Yang Pak Nasih Sudah Kita Lihat Faktanya Air Yang Turun Tadi Lebih Sedikit Ketika Kita Bandingkan Dalam Waktu 5 Menit Ya Ini 5 Menit Yang Itu 5 Menit Tapi Air Yang Ini Lebih Sedikit Yang Menggunakan Arang Nah Ini Artinya Ketika Kita Misalkan Kita Kocorkan Pupuk Ya Baik Itu Lindi Ya Jakaba Itu Daya Serap Media Tanam Kita Lebih Bagus Sahabat Jadi Si Pupuk Kita Ini Tidak Banyak Yang Terbuang Ini Fakta Ya Jadi Teman Teman Kalau Mau Debat Boleh Di Kolom Komentar Ya Ini Terbukti Ya Ini Misalkan Kita Kasih POC Ke Media Tanam Kita Yang Versi Tribio Yang Versi Pake Arang Itu Tidak Banyak Yang Terbuang Si Cairannya Ini Tapi Terserap Oleh Arang Sehingga Nutrisinya Tersimpan Pada Arang Itu Sebagai Stok Makanan Untuk Tanaman Ya Ini Logis Karena Memang Pak Nasi Bukan Orang Biasa Beliau Guru Besar Universitas Kejamada Nah Jadi Disini Sudah Bisa Kita Simpulkan Bahwa Efek Dari Arang Ini Sangat Baik Untuk Tanaman Baik Itu Dari Mencegah Kelebihan Air Pada Air Hujan Ataupun Pada Daya Serap Dan Daya Simpan Pada Pemberian Pupuk Organik Cair Apabila Kita Mengocorkan Pupuk Organik Cair Pada Media Tanam Kita Yang Menggunakan Kalam Kompos Arang Lindi Abu Mikroba Yang Ini Yang Kita Pakai Karena Kita Pakai Kompos Nah Ini Pakai Kompos Kita Pakai Kompos Nah Ini Yang Versi Kita Karena Ini Sudah Lengkap Kita Lindi Kita Ganti Dengan PSB Mikroba Kita Ganti Dengan Jakaba Jadi Ada Disini Kompos Lindi Arang Abu Mikroba Ya Ini Kalam Lengkap Disini Nah Walaupun POC Bisa Yang lain-lain Ya Banyak Macamnya Intinya Kita Cas dulu Arangnya Ini Dengan Mikroba Itu Artinya Kita Sudah Menjalankan Teknik Kalam Ya Tribio Nah Untuk Yang Versi Itu Paling Katanya Dikasih Garam Sama Dikasih Apa Itu Pupuk Yang Dijemur Ya Yang Mungkin Kadar Air Empat Entahlah Tapi Yang Pasti Versi Kita Inilah Yang Sudah Terbukti Bagus Sahabat Ya Dan Advin Juga Bukan Manusia Yang Sempurna Tentu Banyak Kekurangannya Karena Advin Juga Manusia Biasa Kritik Dan Saran Advin Tunggu Di Kolom Komentar Oke Sahabat Tani Seperti Ini Saja Dulu Materi Kita Ini Teori Sekaligus Praktek Ya Sekaligus Kita Buktikan Ya Di Lapangan Oke Sahabat Tani Terima kasih Sudah Menyaksikan Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau